IQ Elite lari sulit, itulah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan Sakayanagi. Ya, kali ini gue bakalan ngebahas Sakayanagi Arisu, tapi sebelum itu, gue mau nyalain lampu dulu ya, soalnya lumayan gelap nih. Yo, halo semuanya, ya sempat terpotong sebentar ya tadi karena lumayan gelap ya. Ya, kali ini gue bakalan ngomongin si Loli Elite ini, yaitu si Sakayanagi Arisu. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, Sakayanagi Arisu ini adalah pemimpin dari kelas A. Ayah Sakayanagi merupakan salah satu petinggi di sekolah Elite Kudu Ikusi. Tapi biarkan begitu, Sakayanagi yang berpredikat kelas A bukan karena bantuan ayahnya ya, tapi itu karena usaha dari Sakayanagi sendiri dalam mempelajari sistem sekolah. Sakayanagi diperlihatkan selalu berjalan menggunakan tongkat, itu karena dia dari kecil itu sudah memiliki kekurangan fisik di kakinya. Untuk alasan ada apa dengan kakinya, kenapa Sakayanagi pakai tongkat, apakah karena keselakaan atau bawaan dari lahir itu masih belum diungkap ya. Mungkin akan diungkap di like novel volume 0-nya nanti yang bakalan rilis di akhir tahun ini. Tapi di cover volume 0 itu sudah dilihatin ya, kalau dari kecil Sakayanagi itu sudah memakai tongkat. Hubungan Sakayanagi dengan Ayanokoji itu nggak bisa disebut sebagai teman masa kecil, karena Sakayanagi sepihak saja yang kenal dengan Ayanokoji. Sedangkan si Ayanokoji itu nggak kenal dengan Sakayanagi. Sakayanagi bisa kenal dengan Ayanokoji, karena saat masih kecil Sakayanagi itu dibawa oleh ayahnya untuk berkunjung ke white room. Ayah Sakayanagi dan ayah Ayanokoji itu saling kenal dulunya. Nah di dalam white room itu Sakayanagi itu melihat Ayanokoji dari kejauhan, yang berhasil mengalahkan anak-anak lainnya dalam permainan jatur. Dari situlah Sakayanagi itu suka dengan permainan jatur. Serta mulai dari sana si Sakayanagi itu belajar tentang jatur. Setelah melihat Ayanokoji, Sakayanagi sekarang itu punya ambisi untuk membuktikan kalau jenius dari lahir sepertinya tidak akan kalah dengan jenius buatan seperti Ayanokoji. Karena secara Ayanokoji yang jadi jenius itu karena masuk eksperimen dari white room. Berkebalikan dengan Sakayanagi. Sakayanagi itu mengaku kalau dia itu merupakan jenius dari lahir. Ini membuktikan kalau gen dari keluarga Sakayanagi itu berkualitas. Atau istilahnya Sakayanagi yang jenius dari lahir itu adalah bawaan dari ayahnya. Sakayanagi ini jenius yang sebanding dengan Ayanokoji. Mulai dari merancang strategi dan menalar sebuah kejadian, lalu juga Sakayanagi dapat menyimpulkannya dengan tepat. Itu bisa seimbang sama Ayanokoji sih. Kemampuan Sakayanagi dalam menalarnya itu diluar nalar cuy ya. Contohnya Sakayanagi itu bisa tahu Ayanokoji itu lagi dihencar Nagumo. Sakayanagi tahu kalau Ayanokoji itu lagi ditatap oleh para tahun ketiga. Bagaimana cara Sakayanagi menggerakkan anak buahnya untuk mencari informasi, lalu membuat kesimpulan dari kejadian yang terjadi dan informasi yang dia dapat. Kemungkinan 80% pasti benar sih kalau si Sakayanagi ini dalam membaca dan merangkai suatu kejadiannya. Kalau dari yang gue lihat sih Sakayanagi juga itu bisa membaca 2-3 langkah ke depannya. Ibarat Sakayanagi ini gabungan dari Ayanokoji, Ryuen, dan Ichinosei. Kemampuan menalarnya itu selevel dengan Ayanokoji. Lalu si Sakayanagi juga itu jago dalam memanipulasi orang yang sama seperti Ayanokoji. Lalu Sakayanagi itu bisa multitasking dalam merencanakan sesuatu. Sakayanagi itu bisa bermain cerdik dan menyatukan kelas seperti yang Ichinosei lakukan. Lalu di sisi lain Sakayanagi juga itu bisa bermain licik seperti yang Ryuen lakukan. Metode Sakayanagi itu sangat kaya akan variasinya. Itulah kenapa Sakayanagi itu bisa lebih unggul ketimbang pemimpin kelas lainnya. Karena kemampuan pemimpin kelas lainnya itu dikuasai oleh Sakayanagi. Dan ingat sih ya, jangan coba-coba untuk menyenggul oli yang satu ini. Kalau nasibnya nggak mau seperti Yamagut. Yamagut itu keluar sekolah karena alasan yang konyol gitu ya. Karena si Yamawuchi itu habis nyenggul dan membuat jatuh Sakayanagi. Jadi karena itu si Sakayanagi itu mengeluarkan Yamawuchi. Ngeri sih Sakayanagi ini ya. Masalah sepele dia jadikan bencana bagi Yamagut. Sakayanagi itu memiliki popularitas yang cukup dikenal di angkatannya. Bahkan melebihi Ichinosei. Lebih famous Sakayanagi daripada Ichinosei gitu. Ya efek famous Sakayanagi ini sebagian besar dari nama ayahnya yang jadi ketua di kudu Ichinosei. Sakayanagi ini pernah ditawari untuk masuk ke OSIS. Tapi dia menolaknya. Karena menurutnya itu akan membosankan kalau dia itu masuk ke OSIS. Ya masih belum banyak sih info tentang loli yang satu ini ya. Cuma kayaknya di kelas 3 nanti bakalan fokus ke persaingan kelas kan ya. Nah disana saat bagi Sakayanagi untuk unjuk gigi ya. Beraksi disana. Ya mari kita lihat apakah hariwan dan hori kita yang sudah berkembang saat ini bisa menyaingi Sakayanagi. Mungkin itu aja sih beberapa fakta tentang Sakayanagi. Kalau ada tambahan silahkan komen aja di kolom komentar ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax